Intro Hei Paman, gajahnya mau dibawa kemana? Oh iya, seminggu sekali gajah-gajah ini akan diajak keluar untuk jalan-jalan berkeliling di area Kebun Minatang Gembira Loka Selain sebagai hiburan para pengunjung untuk melihat gajah lebih dekat di Kebun Minatang ini juga sebagai olahraga untuk para gajah Setelah selesai jalan-jalan kemudian gajah-gajah ini akan masuk ke dalam kandang kembali Sekarang kita ingin kiperawakannya yuk Membersihkan kandang dari kotoran wajib hukumin Para mahot, istilah kiper gajah ini selalu setia merawat gajah-gajah ini Setelah bersih, sekarang saatnya mandi Ayo, siapa disini yang malas mandi? Ayo, siapa disini yang malas mandi? Masa kalah sama gajah? Terima kasih ada yang menghasilkan! Terima kasih ada yang menonton! Waduh, baru juga mandi Sudah main ke tanah, ke badan pula tanahnya Heits, tapi ini bukan sembarangan main tanah loh teman Jadi inilah salah satu cara gajah menjaga kelembapan badannya Teman-teman jangan meniru ya Ini kan cuma buat gajah Sekarang Otan mau tanya nih Gajah ternyata memiliki bulu-bulu tipis Gunanya apa ya? Ada yang tau gak? Pasti pada bingung ya Otan kasih tau ya Jadi fungsi bulu-bulu pada gajah berfungsi untuk menangkal panas matahari Walaupun tipis dan jarang, namun dapat melindungi kulit gajah dari sengatan matahari Fungsinya sama seperti rambut teman-teman di rumah By the way, gajah milik kraton itu yang mana ya? Ada dua gajah milik kraton yang dirawat di sini Yaitu bernama Gilang dan Argo Kata Paman, yang paling besar di antara yang lainnya Inilah yang bernama Argo Ayo Argo Mandi dulu Setelah mandi Mama lihat terbesar ini Kita berikan makan ya teman Setiap hari, menu gajah-gajah ini berbeda loh Biar mereka tidak bosan dengan makan yang itu-itu saja Sudah gede, masih saja disuapi makannya Eh, malu dong sama teman-teman di rumah Gajah ini disuapi biar gak berantalkan makannya Jadi dapat masuk semua Kan mereka tidak punya tangan Hanya belalai yang menjadi alat untuk memasukkan ke dalam mulutnya Ayo teman-teman di rumah Ayo teman-teman di rumah Masih ada yang disuapi enggak? Garam, asam jawa dan gula jawa diberikan di tempat minumnya Sebagai asupan yunium dan energi Untung gajah-gajah ini gak minta sirup ya Tambah lagi rumput gajah yang menjadi makanan pokoknya Dan gajah ini mampu makan hingga 150 kg perharinya Sesuai dengan bobotnya yang besar ya teman Selain itu, perawatan lainnya adalah manicure pedicure Alias perawatan kukunya Nah teman, selain sebagai transportasi perang zaman dahulu Gajah merupakan peliharaan dan simbol kebijakan pada keraton Yogyakarta Terima kasih telah menonton!